Leo mau panen stroberi hutan di rumah ini adalah stroberi hutan yang kita punya teman-teman jadi Leo yang panen tuh banyak kan tuh here 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 so close and the big one behind their head here this one here swipe oh this one this one take it this one take it wow masih banyak juga ya tuh lihat this one is also can't eat Leo see this two see this two here and here here and this one also here 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 hari ini dingin masih muda buat kenang-kenangan nanti ya teman-teman kalau sudah gitu ini semucik dan popo disini juga ada tuh karena berapa hari? 2 hari? kamu tidak 1 hari itu suftik 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 juicy kata Leo teman-teman suftik is juicy ini suftik juicy suftik juicy suftik yang ini juga boleh tapi kita harus menggunakan yang di atas di sana ya, mama menggunakan kemudian ini harus menggunakan kemudian masuk ke dalam ya, sudah? ya, itu oke, mama cut it later iya, mama eat it mama eat it later put it inside first put it inside this one also not here, sisal ya this one can all this one can eat this one, no no this one, yes so ya dicium dulu sama Leo katanya, ya, karena baunya ini harum sekali, seperti bunga mawar, teman-teman baunya benar-benar harum, mama tuskainer nomor ya, lihat ya 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 ini ya, ada binatang ini tumbuh dengan sendirinya ya teman-teman stroberi yang ini tumbuh dengan sendirinya pas di dalam pot jadi saya biarkan pas yang sini, Leo here this one, here yang ini juga tumbuh dengan sendirinya ini kayaknya harus dipupuk tapi saya harus beli pupuk organik harus dipasih pupuk tapi kayaknya harus saya kasih kompos aja dunge musimit dunger lew kata lew berduri ya mama wasing itu ya when summer you can do it no it's too cold oke sudah dapat segini go wash it and then you can eat it oke wash it oke saya harus selesaikan bertaman teman-teman selesaikan berkebun lagi teman-teman sudah hampir selesai ini sebagian sudah terus ini yang sudah kita apa kemarin sampah organik ini harus dibuang dan lihatlah yang disini juga ada ini semuanya tumbuh dengan sendirinya ya teman-teman ini juga gak sengaja saya tanam ini strawberry tuh lihat bunga ini namanya bunga diantus carnation pinkieses bunga diantus pinkieses teman-teman jadi warnanya pink nah yang disini ini stroberi saya tebarkan dari bijinya teman-teman tapi ini mungkin karena potnya kecil jadi gak berbunga-bunga ini mana ini bu eh gak berbuah ini liatlah buahnya aneh sekali itu gak sehat itu buahnya liatlah ini jadi ini tumbuh dari bijinya kalau itu stroberi hutan yang tumbuh dengan sendirinya ini belum ini gara-gara yang beberapa tahun yang lalu teman-teman ini dua tahun yang lalu itu ada ada badai es jadinya rusak semuanya potnya cuman ini saya gunakan untuk membesarkan ini loh benih-benih yang kayak gini gitu nanti kalau sudah dipindahkan baru dibuang itu juga tuh potnya padahal waktu itu potnya baru saya beli teman-teman ini oregano ini saya masih megangin stroberi eh dingin ternyata ini ada bawang bombay ini saya biarkan bunganya seperti ini nah untuk saya jadikan bibit lagi teman-teman jadi ini dijadikan bibit nanti ada bijinya kan dijadikan bibit ini gitu biar kering dulu ya oke baru untuk benih tahun depan masih panas tahun depan gitu ini oh ini ada buahnya sudah ah ini berbuah yang sebelah sini teman-teman karena jarang ya kalau disini mungkin kepadatan ini harus dipindahkan ini ini yang jarang yang jarang ini malah ada buahnya sudah lihatlah sudah berbuah itu ini juga sudah berbuah ini lumayan ya sudah 1,2,3 ini yang ini belum nah itu adalah biji dari atau benih dari apa ini brokoli teman-teman kata suami enggak bakalan tumbuh lah brokolinya gitu ya kita lihat nanti ya enggak eh enggak ini bukan brokoli deh ini iya brokoli apa bukannya ini kayaknya iya tuh ini semua potnya pecah teman-teman pot pecah tapi belum saya buang ini masih sayang saya mau buang masih bisa digunakan ini tetangga saya juga rumahnya pada banyak bunganya ayah ladang yang disana itu jagung teman-teman kalau yang di belakang rumah gandum jadi seperti inilah taman saya di teras rumah saya di Austria teman-teman nanti kalau sudah selesai saya review lagi ya sampai jumpa di episode berikutnya teman-teman just dadah wassalam salam ceria dari Austria terima kasih